Intro Hai adik-adik Sekarang kita akan membahas tentang trigonometri Dari soal 34 halaman 9 Diketahui terdapat persamaan trigonometri Yaitu cos 15 derajat Dikalikan dengan cos 45 derajat Ditambah sin 15 derajat Ditambah dengan sin 45 derajat Yang ditanyakan adalah Nilai dari cos 15 derajat Dikalikan cos 45 derajat Ditambah sin 15 derajat Dikalikan dengan sin 45 derajat Berikut ini langkah-langkah Untuk mencari nilainya Langkah pertama kita tentukan Identitas trigonometri yang sesuai dengan Persamaan cos 15 derajat Dikalikan dengan cos 45 derajat Ditambah dengan sin 15 derajat Dikalikan dengan sin 45 derajat Jika kita lihat Persamaan ini sama dengan Persamaan cos A dikali cos B Ditambah dengan sin A dikalikan dengan sin B Sehingga identitas trigonometri yang akan kita gunakan adalah Identitas penjumlahan dan pengurangan 2 sudut Yaitu cos A dikurang B Langkah selanjutnya kita tentukan nilai cos A dan cos B Dari persamaan cos 15 derajat Dikalikan dengan cos 45 derajat Ditambah sin 15 derajat Dikali dengan sin 45 derajat Nah persamaan tersebut Itu sama dengan Cos A dikurang B Sehingga nilai cos A adalah 15 derajat Dan nilai cos B adalah 45 derajat Langkah selanjutnya kita cari nilai cos 15 derajat Dikalikan dengan cos 45 derajat Ditambah dengan sin 15 derajat Dikalikan dengan sin 45 derajat Karena persamaan tersebut Itu sama dengan hasil dari persamaan cos A dikurang B Tadi kita sudah mengetahui cos A adalah 15 derajat Dan cos B adalah 45 derajat Sehingga nilainya adalah cos Kita substitusi nilai A dan B A adalah 15 derajat Dikurang dengan B adalah 45 derajat Sehingga didapatkan cos 15 derajat Dikurang 45 derajat Itu adalah negatif 30 derajat Nah ingat persamaan Bahwa cos negatif X itu sama dengan cos X Sehingga cos negatif 30 derajat Itu sama dengan cos 30 derajat Nah nilai dari cos 30 derajat Itu adalah 1 per 2 akar 3 Jadi nilai dari cos 15 derajat Dikalikan dengan cos 45 derajat Ditambah sin 15 derajat Dikalikan dengan sin 45 derajat Itu sama dengan nilai cos A dikurang B Yaitu nilainya adalah 1 per 2 akar 3 Jadi jawabannya adalah opsion A Oke sampai disini dulu pembahasannya Semoga mudah dipahami dan bermanfaat Serta sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!